Dua warnanya, emm, aduh gue mau sih Kenapa sih? Gue tuh klamsi banget, megang apa-apa sih Jatoh, jatoh, jatoh mulu Hi everyone, welcome back to my channel Di video ini gue bakal ngobrolin beberapa produk yang gue beli di Kazakhstan Di antaranya ada ring light, ada juga baju Sailor Moon Yang kalian lihat di video gue hair tutorial saat terburu-buru Gue juga beli, ini anting buaya gitu, kalian bisa lihat gak sih? Ini tuh lucu banget ya Gue juga beli beberapa produk kecantikan di sini Ada yang bisa deliver juga ke Indonesia So, kalo lo penasaran apa aja yang gue beli, just keep on watching Belanjian pertama gue, ini sebenernya kiriman dari salah satu online shop di Indonesia Yaitu Jessup Brush Gue dikasih 5 brush Yes, mereka ngirimin ke Kazakhstan Dan juga ada brush buat matanya Di sini totalnya ada 10 Cuman yang buat mata ini yang satu udah gue pake Terus gue lupa taro di mana Menurut gue brush yang buat wajah ini itu enak banget Karena lebih enteng daripada real technique brush Jadi gue ini apa ya, menyarankan buat makeup artist yang males nyuci kuas Kalian bisa beli ini Soalnya ini produknya hampir sama semua buat ngeblending foundation atau concealer Cuman brush yang buat mata ini gue ngerasa ini tuh terlalu besar buat ngeblend eyeshadow Jadi kebanyakan gue pake ini kayak buat ngeblend concealer atau kayak contouring gitu Produk selanjutnya yang gue beli di Kazakhstan itu adalah Garnier yang Mikalar Water Face Remover sama Nivea yang Eye Remover ini Ini gue beli di salah satu toko namanya Beautymania Jadi itu tuh kayak toko kecantikan gitu Cuma ada satu di taras So ya gue beli ini Kalo kalian udah nonton video gue yang skincare rutin pagi dan malam Gue kasih linknya di sini Kalian bisa tau kenapa gue suka banget sama produk ini Dan ini gue beli travel size-nya Karena minggu depan Ya minggu depan, dua minggu lagi, dua minggu lagi Gue bakal traveling ketemu sama adik gue Dan gue gak mungkin beli produk yang gede gitu Walaupun lebih murah Tapi kayaknya tuh makan tempat banget Masih di toko yang sama gue juga beli 5 lipstick Jadi ini tuh ada 5 jenis lipstick Tadinya gue mau bikin kayak jenis-jenis lipstick dan kira-kira mana yang cocok dengan kondisi bibir lo Tapi gak tau kenapa tiba-tiba gue males bikin video itu Padahal udah gue beli produk-produknya ini Ini ada dari Maybelline, ada dari Bourjois Kalian pasti tau ini lip velvet matte cream Juga ada lip tint Ada macem-macem dan rencananya pengen gue bikin Tapi kenapa gue males ya? Tapi kalo misalkan lo emang kepengen gue bikin video ini Kalian juga bisa komen di bawah Masih dengan produk kecantikan di Kazakhstan Dan gue menemukan lipstick ini Ini lipstick gue beli ada sekitar Berapa ya nih? 678 8 lipstick Mereknya Sebentar Golden Rose Velvet Matte Lipstick Jadi ini lipstick kayaknya dari Turki Kalo diliat Made in Turki Ini lipstick waktu pertama kali gue pake Gue cuma bilang Ini MAC Versi the bestnya Jadi Kalo kalian pencinta lipstick MAC Dan Seperti gue gue suka banget lipstick MAC Dan ini tuh lipsticknya bener-bener dupenya Bahkan kalo bisa gue bilang Ini lebih bagus Walaupun packagingnya Gue gak suka banget Ini kayak lipstick nenek-nenek gitu Kayaknya kalo misalnya dipake tuh gak kece Tapi ternyata Hasilnya bagus banget Ini Kalian liat ya Ini baru sekali gores Ini yang nomor 26 Ini bagus banget Terus warna kesukaan gue Lalalala Bentar Ini juga warnanya tuh Ini kayak kinda sexy Liat ya Bagus banget Dan dipakenya itu persis banget Kayak Lo pake lipstick MAC So kalo lo nanya dupenya MAC Ya Ini golden rose ini Tapi Sayang banget Ternyata gue udah cek di Indonesia Shopping online di Indonesia Mereka gak ada yang jual lipstick ini Padahal ini lipsticknya murah meriah Main trap Main trap Main trap Gue kepikiran gimana Kalo misalnya gue beli ini beberapa Terus gue bikin giveaway gitu Kalian setuju gak sih? Gue emang rencana pengen beli beberapa produk yang khas Kazakhstan Terus gue bikin giveaway Kalo kalian setuju gue bikin giveaway ini Kalian bisa komen di bawah Dan kasih tauin juga kira-kira giveawaynya kayak apa Karena gue sedang kehabisan akal buat bikin giveaway So kalo kalian mau ini Please komen di bawah Kasuin gue idenya kayak apa Produk selanjutnya ini juga gue dikasih sama Irina Makeup School Irina Makeup School ini adalah salah satu sekolah makeup di Taras Jadi kalo kalian sudah nonton vlog satu gue Itu disitu gue bantuin mereka untuk menjadi guru tamu ngajar makeup Dan mereka ngasih gue Morphe Brush Ini yang shadenya 35B Warnanya asli ya Cantik-cantik banget Dan ini tuh asli pigmented Pigmented banget Kalian bisa lihat Ini pigmented semua Cuman sayang Shade yang 35B ini Kayaknya lebih cocok buat kulit yang fair Jadi kulit-kulit yang kebule-bulean Atau yang putih dan pink merona Bukan undertone yellow kayak gue Cuman I'm still happy Sebelum gue kasih tauin produk yang gue beli online Kalo kalian sudah nonton vlog satu dan vlog dua gue Kalian pasti tau gimana gue struggle buat ngedapetin produk yang udah gue beli Dan mesti bolak-balik kantor pos Untungnya produknya sudah nyampe Dan ini produknya adalah Lipstick dari Menow Cosmetics Jadi beberapa bulan yang lalu Gue itu dapet request dari salah satu followers gue Kak tolong review Menow Cosmetics dong Ini lagi hip banget di Indonesia Ini gue beli 8 lipstick yang kiss proof Ini favorit gue Yang gue pake saat ini Itu tuh ini yang nomor 9 apa 6 sih nih Kayaknya sih nomor 6 deh Nomor apa 9 ya? Nomor 6 Jadi ini warnanya Cantik banget Gue suka banget Ehm Harganya juga murah Kalo gak salah sih gue beli itu Kalo dihitung kursnya Satunya sekitar Berapa ya? 15 ribu deh Apa 20 ribu? Dan di Indonesia juga dijual Kalo kalian pengen beli ini Kalian bisa cek di Instagram Jual Menow Cosmetics Disitu banyak banget yang jual Kalo di Indonesia mungkin harga range Instagram sekitar 20 ribu 30 ribuan Kalo kalian mau beli banyak Kalian bisa beli di www.aliexpress.com Cuman belanja disana itu mesti hati-hati Kenapa? Karena satu, banyak yang palsu So kalo kalian mau beli Kayak benefits Atau Apalagi Ada MAC Ada Naked Palette Ada Urban Decay Jangan beli disitu Karena itu udah pasti palsu Dan harganya murah banget Kalo yang ini Itu Menow asli Karena memang Menow Harganya murah banget Kalo kalian pengen gue nge swatch Dan review lipstick ini Kalian bisa komen di bawah Soal Aliexpress tadi Itu kekurangannya Karena deliverynya gratis Jadi nyampe nya itu Sekitar 20 hari Sampai 2 bulan Yes So kalo lo lagi gak keburu-buru Lo kepengen beli lipstick ini Dengan harga yang lebih murah Kalian bisa beli disana Oh iya gue juga beli Anting-anting buaya ini Di Aliexpress Gue juga beli baju Sailor Moon gue Itu di Aliexpress juga Dan gue beli ring light ini Juga di Aliexpress Ring light yang gue beli ini Harganya lumayan mengocek Tapi gue suka banget Dan nyampe nya itu Bener-bener yang gue harapkan Di kardusinnya yang bagus Terus di package nya juga yang baik Jadi gak lecet sama sekali So I'm really thank God That I found this website Well Ini bukan sponsor Bukan endorsean Ini karena gue seneng banget Gue dapetin produk-produk ini Dan bisa dikirim ke Kazakhstan Bisa dikirim juga di Indonesia Masih dengan Aliexpress Dan manual cosmetic Gue beli ini manual cosmetic Yang eyebrow pencil juga Katanya sih ini eyeliner pencil Tapi gue gak yakin sih ini bisa buat eyeliner Karena pas gue coba Warnanya Kalo liat disini tuh gak terlalu jelas Tapi kalo misalkan lo pake di alis Itu warnanya terlalu merah Warna yang satu lagi juga Ini warnanya sebenernya coklat tua Tapi pas dipake di alis tuh Terlalu merah Jadi gue kurang begitu suka Cuma ini harganya murah banget Kalo lo penasaran sih lo bisa beli aja Yang gue suka dari produk ini Itu dia punya concealer Concealer pencil gitu Concealernya sih menurut gue ini enak Dan gampang dipake juga gampang di blend Jadi gue pake eyebrow pencil ini Cuman buat concealer pencilnya aja Produk terakhir yang gue beli Masih dengan manual cosmetic Ini gue beli manual cosmetic long lasting lip gloss Jadi ini kayak Ala-ala liquid lipstick Tapi yang lama-lamanya tuh jadi matte gitu Gue beli ini kalo gak salah sih ada 15 lipstick Warnanya gue kasih liat ya Satu warna Ini yang nomor 22 Jadi bentuknya kayak gini Terus Pigmented? Yes Gue suka apa enggak? Gue belum tau Karena belum gue coba Gue baru nyoba satu aja So kalo kalian kepengen juga gue nge-review ini Hmmmm Kalian bisa komen di bawah Kalian juga bisa komen Lipstick mana yang kepengen kalian review duluan Menel Cosmetic yang long lasting lipstick ini Atau yang kiss proof Yang gue pake saat ini Soal harga Gue gak ngerti kenapa Menel Cosmetic ini Murah-murah banget Kalo dikursin Ini harganya satunya 15 ribuan deh Ya 15 ribuan Bo Lo beli nasi rendang este manis Di restoran sederhana aja Bisa 25 ribu Ini 15 ribu lipsticknya Dan di Indonesia Kalian juga bisa beli ini Kalian bisa search di Instagram Hashtag Jual Menel Cosmetic Cuma gue gak yakin Harga Instagram Itu berapa Mungkin sekitar 20 ribu 30 ribu Dan besok Kalian bisa langsung dapet Cuman kalo misalkan Balik lagi Kalo ke Aliexpress Itu sedikit lama So kalo kalian di Indonesia Mendingan beli di Instagram aja Mahal sedikit gak apa-apa Oke guys Sekian dulu tentang ngobrol Howl Kazakhstan ini Semoga kalian suka Dan semoga bermanfaat Kalo kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik like Dan komen juga di bawah Kira-kira kalian lebih kepengen gue Review produk yang mana dulu So jangan lupa Komen, 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 komen And once again Thank you so much for watching And I'll see you on my next video Stay gorgeous Mwah Bye-bye Bye-bye Bye-bye